Mesin unik ini adalah mesin sangrai kopi, buatan asli anak Indonesia lho. Yang membuatnya adalah kakak William Edison. Sebagai pecinta kopi, kak William tertantang untuk membuat mesin sangrai dengan harga terjangkau. Dikarenakan mesin sangrai yang ada di pasaran, harganya tergolong mahal. Mesin yang diberi nama W6000 ini, mesin sangrai kopi terbesar yang dibuat oleh kak William. Kita intip cara kerjaannya yuk. Pertama, mesin harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mencapai suhu 200 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu 200 derajat Celcius, alarm akan berbunyi dan kopi siap dipanggang. Masukkan biji kopi mentah ke dalam corong ini. Kemudian, mesin ini akan bekerja menyangrai hingga matang dengan suhu 200 derajat tadi. Eet, walaupun mesin, tapi tidak sepenuhnya, bisa bekerja sendiri lho. Setiap beberapa menit, kita harus selalu mengecek keadaan kopi yang dipanggang. Eh, eh, kenapa kak William malah nyum-nyum kopinya? Oh, ternyata itu salah satu cara untuk mengetahui kematangan kopi. Proses pemanggangan dilakukan selama 15 menit. Wih, waktu yang diperlukan ternyata cukup singkat. Inilah salah satu kelebihan yang ditawarkan mesin pemanggang kopi ini. Eh, alarmnya sudah bunyi lagi tuh. Tandanya sudah matang. Siap, satu, dua, tiga. Kita buka pintunya. Lihat, warnanya sudah lebih gelap dari sebelumnya. Tapi sebelum diracik menjadi minuman, biji sangrai ini harus didinginkan terlebih dahulu. Hingga mencapai suhu di bawah 100 derajat Celcius. Eh, tenang. Mesin ini juga memiliki kipas di bawah penampungannya. Yang berfungsi mendinginkan kopi yang sudah disangrai tadi. Nah, sudah dingin tuh. Saatnya mengemas. Tadaa! Ini dia biji kopi sangrai hasil panggangan mesin W6000 milik K. William. Matangnya sempurna. Wah, kalau unil punya alat ini di rumah, bisa jadi pengusaha kopi sukses nih. Asik-asik. Yuk, lanjut buat kopinya. Cara penyeduhan kopi juga bisa bermacam-macam. Salah satunya dengan memakai sifon. Caranya, haluskan biji kopi, lalu panaskan alat sifon sampai 85 derajat Celcius. Dan, hmm, mantap wangi kopinya. Selain itu, ada cara lain, yaitu kopi drip pour over. Caranya, panaskan air sampai 90 derajat Celcius. Tuang bubuk dan air. Tuangkan sambil memutar. Lakukan ini agar seluruh bubuk dapat rendam air panas. Lanjut. Berikutnya, cara penyeduhan dengan cara Vietnam Drip. Pertama, tuang bubuk dari 14 gram kopi yang telah disangrai tadi ke alat penyeduh. Lalu, masukkan penutup dan tuang air panas. Mengelilingi bubuk kopi dan tutup. Tunggu kopi 5 sampai 10 menit sampai sari kopi berhenti menetes. Hmm, mantap. Selanjutnya, ada cara membuat kopi dengan French press. Yaitu dengan menekan kopi dan menahan ampas kopi di dasar gelas. Karena alat ini dilengkapi dengan filter. Hasilnya, kopi yang beraroma mantap siap disajikan. Cihuy! Sampai jumpa di video selanjutnya.